Lagi viral, pernyataan Ketum P3, Suharso Monwarva, soal amplop Kiai. Dia mengeluh, jika ingin ketemu Kiai harus menyediakan amplop. Jika tidak ada amplop, itu akan terasa hambar, katanya. Suharso menceritakan pengalamannya itu saat menghadiri acara pembekalan anti korupsi politik cerdas berintegritas di KPK pada 15 Agustus lalu. Menurutnya, memberikan amplop kepada Kiai adalah problem real yang harus diperbaiki saat ini. Apalagi fenomena ini masih terjadi hingga sekarang. Pidato Suharso itu menuai kecaman dan hujatan dari berbagai pihak. Pernyataan seolah menuding bahwa korupsi itu dimulai dari pesantren. Suharso juga dianggap merendahkan dan menghina para Kiai. Tudingan amplop Kiai sebagai cikal bakal budaya korupsi dianggap bentuk pelecehan pada Kiai dan pesantren. Kritik terhadap Suharso juga datang dari internal P3. Menurut pengurus DPW P3 Jatim, Kiai Haji Saiful Muluk Basaiban, Suharso tidak memiliki etika, bahkan tidak mengerti tradisi dan budaya. Budaya amplop Kiai merupakan hal yang biasa, kata Saiful. Di kalangan pesantren, itu disebut bisyaroh, yaitu tanda terima kasih dan penghormatan kepada Kiai, imbuhnya. Gara-gara pernyataan itu, Suharso diminta bertanggung jawab dan mundur dari tampuk kepemimpinan Partai Ka'bah. Tradisi amplop Kiai telah berlangsung lama di tengah masyarakat Muslim Nusantara dan tidak dianggap bermasalah. Karena itu, ketika dianggap sebagai cikal bakal korupsi, akan menuai hujatan dan kecaman. Meski begitu, sebaiknya para Kiai harus lebih selektif dan berhati-hati dalam menerima bisyaroh. Agar tidak terjerat kasus pencucian uang hasil tindak kejahatan keuangan dan korupsi di kemudian hari. Kiai adalah kompas moral umat. Jangan sampai maruah Kiai ternodai karena sejumlah rupiah yang tidak diketahui asal-muasalnya. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu?